Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Datang ke rumah Al-Fakir Minta diizinkan untuk nyalon bupati di Kabupaten Tangerang Kenapa? Karena memang suara FVI di Kabupaten Tangerang Ini bukan hanya sudah tingkat TSA sampai tingkat POSKO Karena Al-Fakir selalu melihat seorang pemimpin harus tahu peta Ini orang yang mau nyalon bupati Selama satu tahun lebih menjadi ketua DPC Tidak bisa membuat satupun DPRA Tapi ingin nyalon bupati Karena di FVI itu adalah bukan tempat untuk mencari uang Akhirnya Al-Fakir mensyaratkan Insya Allah dari jalur independen didukung Tapi dengan catatan buktikan satu bulan ini Anda mampu membuat DPRA satu saja di tingkat desa kamu Tingkat cerita sepakat dulu pulang Dalam jangka tiga bulan Tidak mampu membentuk satu DPRA pun Melihat dari akhlak-akhlak yang kebiasaannya Oh ini mau memanfaatkan FVI Sehingga Al-Fakir perintahkan kepada Habibah Sampai Jangan sampai ormas FVI dimanfaatkan oleh kepentingan orang Assalamualaikum Tentingkat desa Kecuali ada dua kecamatan Satu kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang Dua kecamatan Keresek Kabupaten Tangerang Dua kecamatan Tangerang waktu itu Waktu itu Kabupaten Tangerang terdiri dari 29 kecamatan Kurang lebih 18 atau 24 kelurahan 280 sekian desa Yang belum tingkat desa terbentuk Hanya di kecamatan Keresek dan kecamatan Gunung Kaler Ingat tujuan tadi Bahwa membentuk efek ketika desa Ada peredaran minuman keras Peredaran ganja Maksiat Apalagi aliran Terdeteksi oleh ongota kita yang punya giro Sehingga ditangani Itu tujuannya Tapi ada salah satu oknum pengurus Di kecamatan Keresek Pada tahun 2016 Dengan luar biasanya Kabupaten Tangerang Yang pada saat itu juara tingkat nasional Pada saat di Munas di Bekasi Dan waktu Munas di Megamendung Pada tahun 2016 Ada pengurus Dewan Pimpinan Cabang Kecamatan Keresek Diduk diantar dengan ketua DPW Kabupaten Tangerang Habib Hasan Begitu pula dengan pengurusnya Habib Muhammad Datang ke rumah Al-Fakir Ini sekaligus mengklarifikasi Info-info yang beredar Sekelumit saja Datang ke rumah Al-Fakir Minta diizinkan Untuk Nyalon Bupati Di Kabupaten Tangerang Nyalon Bupati Di Kabupaten Tangerang Kenapa? Karena memang suara FVI di Kabupaten Tangerang Ini bukan hanya sudah tingkat tes Sampai tingkat posko Karena Al-Fakir selalu melihat Seorang pemimpin Terus tahu peta Kecamatannya ada 29 Yang baru di tingkat kecamatan Ada 2 Gunung Kaler Dan Kecamatan Keresek Di Kecamatan Keresek Ada 9 desa Ada 9 desa Ini orang yang mau nyalon Bupati Selama 1 tahun lebih Menjadi ketua DPC Tidak bisa membuat Satupun DPRA Tapi ingin nyalon Bupati Lanjut Jangan Ini babnya Bab pegang nasab Kesanannya ini panjang Ini kan baru kali ini Saya buka Karena ini Sangat luar biasa Akhirnya Karena di FVI Itu adalah Bukan tempat Untuk Mencari uang Dan FVI Tidak biasa Menyampaikan Proposal Kepada DPRD Peladinas Bupati Biasa mau bikin Pondok mandiri Masing-masing Kecuali umat yang peduli Tidak membuat Proposal Kepada Intansi-intansi Pemerintah Atau yang Menging Mengingat Jadi kalau Cari duit Cari proposal Di EP Ini salah tempat Datanglah Diantar dengan Habib Basan Ditantar dengan Habib Abdurrahman Habib Almarhum Habib Muhammad Syekda Buran Dan lain-lain Maka kata Al-Fakir Memang suara kita Bagus Bahkan Calon Bupatinya Saja Pengen Yang ketemu Al-Fakir Namun Al-Fakir Dalam urusan Politik ini Biasanya Hati-hati Akhirnya Al-Fakir Mensyaratkan Insyaallah Dali jalur Independen Didukung Tapi dengan Catatan Buktikan Satu bulan Ini Anda Mampu Membuat DPRA Satu Saja Di tingkat Desa Kamu Apalagi Dalam Jangka Dua bulan Sembilan Desa Di Kecabatan Kresik Singkat Cerita Sepakat Dulu Pulang Dalam Jangka Tiga Bulan Tidak Mampu Membentuk Satu DPRA Pun Melihat Dari Akhlak Akhlak Yang Kebiasaannya Oh Ini Mau Memanfaatkan FDI Sehingga Al-Fakir Perintahkan Kepada Habib Basar Jangan Sampai Ormas FDI Dimanfaatkan Oleh Kepentingan Orang Betul Mengambil Keputusan Keputusan Maka Tidak Direstui Untuk Nyalon Bupati Kabupaten Tangra Karena Tidak Mencukupi Sarat Tidak Mencukupi Sarat Artinya Jangan Ngurus Satu Kabupaten Satu Desa Jangan Gak Bisa Bikin Deter Dari Situlah Mulai Singkat Cerita Terjadilah Pilbuk Tangrang Setelah Pilbuk Tangrang Terjadi 2019 Sebelum 2019 Imam Besar Kita Masih Di Mekah Ini Orang Suka Gibah Terhadap Imam Besar Akhirnya Diberikan Surat Teguran Melalui Sekda Burhan Al-Barhum Melalui Ustad Rauh Pecikupa Karena Pada saat itu Al-Pakesegabem Daerah Jai Parus Sebagai Ketua DPD Tantidi Ditegur Melalui DPW Sampai Tiga Kali Teguran Karena Masih Sofan Maka Ini Sudah Tidak Bisa Dibiarkan Kalau Sudah Menghina Imam Besar Walaupun Beliau Tidak Tahu Kita Tidak Terima Karena Beliau Kita Tahu Berjuang Di jalan Allah Subhanahu Wata'ala Dengan Jiwa Raga Harta Sampai Detik Ini Luar Biasa Bagi Al-Fakir Belum Melihat Seseorang Yang Lillah Dalam Perjuangan Dengan Resiko Di penjara Resiko Segala Macam Pitnah Di luar Mereka Yang Tidak Tahu Tapi Al-Fakir Tahu Sebaikin Tambah Mahabbah Dan Tambah Ibtidak Akhirnya Dibawakan Surat Jadi Begitu Adat Al-Fakir Orang Mau Dipecat Itu Masih Sopan Kita Disodorin Surat Pengunduran Diri Itu Memang Di Efek Seperti Itu Jadi Kalau Ada Saya Tidak Mengundarkan Saya Tidak Dipecat Tapi Saya Mengundurkan Diri Itu Proses Kita Menyodorkan Surat Lebih Baik Anda Mengundurkan Diri Akhirnya Mengundurkan Diri Semakin Kesini Semakin Gila Pertama Saya Doakan Mudah-mudahan Allah Segera Kasih Taufik Hidayah Segudang Dalil Fa'amad Dholul Mudillul Mutekabirul Anid Fa'idha Atatud Dalail Wal Barohid Takabbar Amil Hak Wa Ajabah Binapsihi War Rokyih Bal Kola Wa In Aftal Muftun Wa In Aftal Muftun Wa In Aftal Muftun Wal Iyadu Billah Kalau Orang Sudah Sesat Menyesatkan Tak Kabur Sombong Keras Kepala Jika Didatangkan Dalil Minta Dalil Dikasih Dalil Minta Debat Disiapkan Bukannya Taslim Malah Tambah Sombong Tambah Nangtang Kesana Kemari Betul Wa Ajabah Binapsihi War Dan Bangga Dengan Dirinya Bangga Dengan Pendapatnya Ulama Yang Hidup Dari Mulai Al-Imam Ubaidillah Sampai Kepada Ulama Masa Kini Semuanya Ditentang Kenapa Siapapun Ulama Yang Berpatwa Di Malatah Wanaf Soho Dengan Patwa Yang Tidak Sesuai Dengan Keinginnya Karena Sudah Menyatakan Wa In Aftal Mubtun Sekalipun Para Mubti Berpatwa Tetap Akan Ditolak Jadi Orang Yang Semacam Ini Sudah Tidak Perlu Dikasih Dalil Tapi Pertama Cukup Didoakan Mudah Mudahan Allah Memberikan Hidayah Kejalan Yang Benar Dan Allah Maha Tahu Orang Yang Dicat Tidak Mendapat Cid Hidayah Jika Memang Dalam Irodat Mu Dalam Takdirmu Dia Akan Terus Menyesatkan Umat Tidak Akan Mendapatkan Hidayah Jadikan Ia Ibroh Untuk Umat Yang Sekarang Ini Dan Umat Yang Akan Datang Amin Jadi Hidayah 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 Ibroh Dalil Sudah Dibawain Sama Habib Adib Al-Fakir Sudah Nyusun Kitab Jadi Bohong Besar Jika Dikatakan Gelap 550 Tahun Ini Bakal Jadi Viral Ini Bakal Difitnah Lagi Bagi Anda Seorang Kiai Bagi Anda Yang Disebutkan Ustadz Dari Panda Anda Berkomentar Di Youtube Berkomentar Di Media Sosial Datang Anda Ke rumah Anda Kita Berdiskusi Dalil Dengan Dalil Jika Kamu Punya Dalil Yang Sah Sesuai Dengan Dakwa Amu Maka Demi Allah Aku Akan Taslim Tapi Jika Kamu Yang Kalah Dalil Maka Wajib Kamu Taslim Dan Saya Siap Tunggu Jangan Membuat Kisruh Sampai Umat Terpecah Belah Jika Mencari Kebenaran Ayo Sudah Tempat Sudah Disiakan Di Banten Datang Apa Kabur Datang Apa Kabur Di Rabito Datang Apa Kabur Sekarang Sudah Nangtang Uas Nangtang Bu Yahya Sebentar Lagi Di video Nangtang Saya Mudah Mudahan Segera Ada Videonya Nangtang Saya Amin Doakan Mudah Mudahan Segera Videonya Ada Nangtang Kepada Saya Amin Ya Robal Alamin Jadi Sodara Dalilnya Dari Awal Sampai Akhir Sudah Saya Lengkapkan Di dalam Kitab Ihya Ulma Utah Pipadi Ahli Baytil Mustafa Wal Mawad Dati Fil Kurba Dari Bukan Bukan Mencari Kebenaran Pasti Akan Menok Mudah Mudahan Diri Kita Keluarga Kita Umat Kita Dijauhkan Dari Sibat Takabur Amin Menolak Kebenaran Dan Menganggap Remeh Orang Lain Menolak Kebenaran Dan Menganggap Remeh Orang Lain Mudah Mudahan Kita Menjadi Hamba Allah Yang Tawadu Yang Rendah Hati Sesuai Dengan Hadis Tawadu Siapa Orang Yang Bertawadu Maka Akan Diangkat Derajatnya Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Saja Yang Bisa Al-Fakir Sampaikan Namun Sekali Lagi Kepada Seluruh DPD DPW DPC Dan DPD Galakan Pengajian Minimal Seminggu Sekali Di Tingkat Desa Lalu Tingkat Kecamatan Tingkat Kabupaten Mari Bendung Aliran Aliran Sesat Termasuk Pemikiran Pemikiran Sekter Imadiah Ini Setuju Cara Melawannya Sadarkan Om Om Umat Jaga Akidah Om Om Umat Itu Saja Yang Al-Fakir Sampaikan Kurang Dan Lebih Nyam Dan Maklum Selamat